Halo Vinet Lovers, saya Deki Adika Astian, saya usianya tahun depan 25 tahun, dan saya berasal dari Kabupaten Bandung. Untuk sekarang saya atletnya, bentar deh, aku bingung malah, Platnas belum ada SK-nya. Jadi kalau by data sih, kayaknya masih nunggu panggilan Platnas buat tahun depan persiapan Astian Game. Oke, aku pertamanya ikut Panahan itu kalau nggak salah 2012. Umur lulus SMP, lulus SMP baru bergelut di atlet Panahan, itu pun masuk ke Panahannya itu cukup, apa ya, bukan keinginan, tapi arahan dari orang tua yang Alhamdulillah karena pilihan orang tua mungkin sampai sekarang bisa menjadi seperti ini gitu. Pilihan terbaik dari orang tua, tapi orang tua juga berarti sebelumnya memang ada silsila orang Panahan juga? Kalau orang tua bukan dari olahraga, tapi saya dari keluarga besar ada Uwa, kalau apa ya, kakaknya Bapak itu mantan Asti Panahan juga yang luar biasa, beliau juga berprestasi gitu Bapak Wawana Hero Lanwar. Kalau prestasi pertama 2012, kalau nggak salah ada Bupati Cup, itu pun pertandingan intern, aku dapat perak. Nah itu... Padahal baru-baru banget. Baru banget sih, nggak ya udah. Karena dulu tuh nggak kayak sekarang banyak banget pertandingan open. Jadi dulu tuh jarang banget pertandingan, sekalinya ada pertandingan malah tremor. Nah di situ dapat medali pertama yang bikin ke pacu sampai sekarang buat berprestasi. Kalau yang paling berkesan ya, Alhamdulillah kemarin di Yakodar Allah, saya terpilih jadi atlet timnas dan bisa mengikuti si game. Dan Alhamdulillah, Hazamin Fadli Robi diridhoi sama Allah untuk dapetin emas di bergu. Oke, kalau udah di platens kemarin, pagi-pagi kita udah mulai ke lapang. Dari jam 7 tuh udah makan, makan bareng-bareng, terus berangkat ke lapang, kita latihan sampai tengah siang, balik lagi ke hotel, istirahat, berangkat lagi jam 1, jam 1 lebih, beres. Makan siang, sholat dan lain-lain, lanjut sampai jam setengah 4 itu nembak. Dan untuk dari jam 4 sampai jam setengah 6 itu ada kegiatan fisik atau latihan fisik gitu. Jalurnya aku ikut platnas itu pertama setelah masuk tim platda, itu ada undangan terbuka buat seleknas. Dan waktu itu karena keadanya sedang Covid-19, jadi pertama seleksinya itu online. Jadi pas seleksinya itu kita ditunjuk wasit, ditunjuk wasit buat nemenin kita seleksi. Dan dari situ ikut seleknas secara online, terus Alhamdulillah terpilih, dan di dalam, eh di tesekan setelah di tesekan ada seleknas lagi, dari situ baru ada tim inti. Jadi tetap aja tahapnya harus dari, kalau dari, ya dari daerah kayak dari Porda dulu, Porda ke Pond, Pond baru kita punya tiket. Kalau nggak ke jurnas, kita punya tiket buat seleknas gitu. Aku ikut pelati, eh kucing di sini, di kucing training di sini, karena ilmu saya tuh terutama di kompon itu bener-bener otodidak. Jadi nggak sistematis, nggak bener-bener apa yang aku lakuin, itu yang aku dapat aja gitu. Jadi nggak nyari di mana-mana, kalau pun nyari di mana-mana, aku nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi aku tertarik buat pelatihan di sini biar nggak salah langkah. Dan apa ya, karena gelas ilmu saya kosong biar ada yang dimasukin, sehingga kalau ada ilmu-ilmu dari luar, aku tahu mana yang bener-bener yang salah gitu. Dan sampai sekarang pun, karena terlahirnya, bukan apa ya, karena terlahirnya di kompon itu hasil dari research sendiri, sehingga saya nggak punya patokan. Makanya ikut coaching di sini biar dapat patokan aja gitu. Kalau kesannya, jujur aja, aku malu ternyata ilmu saya nggak seberapa, gitu aja. Ilmu saya bener-bener nggak seberapa. Masih banyak yang penuh di dalam. Ya terus, emang apa ya, ilmu itu nggak pernah bohong, dan kalau nyari ilmu itu, effortnya pasti luar biasa dan bener-bener sangat berharga, nggak jauh dari materi apapun kalau ilmu, menurut aku gitu. Karena aku sama Coach Andri baru deket kali-kali ini, masih apa ya, kerasanya penyampaiannya kayak bukan ke temen deket gitu. Jadi bener-bener, oh iya bener, dan aku pun nggak punya ilmunya, jadi ya ngikut-ngikut aja. Karena ngikut-ngikut aja itu, karena itu ilmu pasti, jadi ya udah nggak bisa nyangka nggak bisa apa, karena itu bener-bener ilmu pasti gitu aja. Memang, apa ya, posisi aku sekarang mungkin di platnas atau apa itu bukan berarti aku memiliki ilmu yang lebih. Cuman, dari latihan juga kan sebenernya semua atit juga sama-sama latihan. Cuman, apa ya, takdir atau kadar Allahnya aku dipercaya buat masuk timnas. Nah, dari masuk timnas itu, aku mikir apa yang harus aku kasih, apa yang aku punya gitu buat di sana. Jadi, mau nggak mau, ya harus mencari ilmu di luar juga, gitu aja. Jadi, sebelum ke sini juga aku cari tempat buat latihan dan lain-lain, mungkin dijodohkannya di sini aja, gitu. Karena tadinya mau keluar neki atau gini-gini, ternyata di sini juga ada, gitu. Betul, ngapain yang jauhnya aja. Di sini juga ternyata ada, gitu. Oke, siap adekhi hatun nohun.